Rahasia, cuma hasarah kamu dan aku Sekarang kita akan ceritanya-ceritanya sama tamu-tamu kita di Moment In My Life Ya emang gitu, emang gitu lakunya Terdek Orang mukanya bingung Terdek Nanti kita akan ada muncul tema-tema yang ada di LED Kita akan cerita Moment In Our Life sesuai dengan tema yang akan muncul di LED Silahkan, ini dia nih Yang pertama Siapa dulu, Amin? Ming, bilang stop Stop Ming Aduh, skip gue, skip deh, dulu aja deh Ini masing-masing satu, satu tema Ya lolo dulu deh, lolo, momen menyakitkan Momen menyakitkan dalam hidup lo Menyakitkan Apa satu rumah? Sekarang bang Enggak Kau jalan sakit Seseorang menyakitkanmu di sebuah program hingga berantem Enggak Ingat, ingat Si Fitur, ingat si Fitur Untung bukan gue Untung bukan gue Dapat kabar ibu aku meninggal dan aku di Jakarta Sementara ibu di Medan Oke Itu tahun berapa kalau boleh tahu? 2019 Langsung balik atau momen itu lo gak bisa balik? Jadi posisinya itu aku mau reading Dapat kabar itu udah di tol bang Oke Nah jadi langsung gak belok kanan jadi langsung ke bandara Nyokap sakit? Enggak Oh gak dapat Jadi diketahuin pas itu kejadian waktu pas sholat setelah sholat subuh Itu momen kehilangan seseorang sih pasti sangat-sangat menyakitkan sih Bang bang sak silahkan Iya Langsung itu pilih Oh iya bang siap Suaranya manis banget ya Udah 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 Nah ini pas nih buat osa nih Momen dalam hidup lo yang paling menakutkan sa Gue gak pernah takut sih bang Oh si Dia bisa gitu ya suara itu bisa Enggak sih Gue dari tadi mikir Ini orang gak gue kepribadian Beda-beda Yang paling agak menakutkan justru baru-baru ini bang Karena? Gitu bang Jadi gue alhamdulillah kan baru settle ada kayak cafe lah bang Iya kan? Di cafe itu katanya ada macan bang Gitu Oh ada yang orang bisa liat bilang gitu Iya Orang smart lah gitu dateng Di tangga katanya ada macan Mak kok bintang lagi? Iya suka begitu bang Kampung-kampungan Gak bisa Terus abis itu Pas dateng-dateng gitu ya Ehm Katanya energinya sekuat itu Itu karena tempat cafe gue ini dulunya Sumpah demi Allah Siapa sih? Eh lagi serius loh ini Serius Serius Jadi pas gue naik di cafe itu Jadi dulunya nih bekas rawak Nah dan udah gak ditinggalin lama Nah jadinya disitu katanya udah ada kerajaan Nah dateng Nah terus abis itu Pas Gak usah pake sound effect gitu Iya bang Nah terus Ternyata Yang tidak bisa dilakukan adalah Kalau gue kan gak penakut bang Pengennya gue yang coba komunikasi Tapi sama si yang makhluk itu Jadi gue sebagai yang Apa sih ibaratnya Mau memiliki tempat itu Mau menempati Pengen coba komunikasi Tapi ternyata gak bisa bang Karena memang disitu bentuknya macan Bukan kayak jin-jin ngondek gitu Kalau ngondek mah masih bisa kita omongin ya Sai Jangan gengges Kok ajak-ajak ya? Bisa-bisa macan kok? Bisa Nggak nih ujung ceritanya cuma Akhirnya gak bisa komunikasi Udah Akhirnya intinya ada penunggunya Terus lagi diusir-usirin bang Sama yang arti Udin Udin Udah gak ada Udah diusir Udah diusir Namanya Udin Jadi kesimpulannya Buat siapapun yang mau buka usaha Coba Assalamualaikum dulu Sama tempatnya Permisi-permisi Gitu Oke next Amin Next Rusak Pak 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 Bagi seorang Amin Dalam Beberapa waktu terakhir Karena pameran Pameran gue baru keluar pameran Gue baru keluar Saya Bahagia juga Bahagia banget Tapi paling bahagia Emang gue waktu punya anak Itu satu Karena gue pengen banget punya anak kan Dan ada daging sendiri Kedua Ya gue sempet Oh ngajarinin bayi kayak gini Gue bahagia Lihat muka anak gue Kayak gue Mukanya Semuanya kayak gue Berarti itu emang anak gue kan Nah paling bahagia lagi Terakhir gue bikin pameran Itu Gitu Mohon-mohon bahagia Makinin anak Makinin anak Makinin anak Makinin anak Bangsa Makinin Bangsa Ada anak-anak Bina Bangsa Wah wajahnya wajah-wajah Pinter semua ya Ya kamu-kamu Pada wajah Makin Sini-sini 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 Sini sebelah aming Sini-sini 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 Wah Nah apa ya Sini-sini Namanya siapa? Namanya Amri Dari kampus Kampus Bina Bangsa Jurusan Jurusan Teknik Industri Oh Oh Lati Kita coba Momennya Amri ya Momen dalam hidupnya Amri Coba kita cek nih Cek Bikin marah Pernah gak ada momen yang bikin kamu marah banget Amri? Kayaknya lebih orang yang marah sama kamu ya Kayaknya Iya Kenapa Amri ada gak pernah bikin momen? Gak ada kayaknya Kamu bisa marah gak si orangnya? Gak bisa Belum pernah marah? Belum Punya pacar gak? Ada berarti Ada berarti Emang gak pernah marah sama pacarnya? Enggak gak pernah Kalau pacarnya selingkuh marah gak? Marah Nah itu bisa dong berarti Tapi kan belum pernah Belum pernah selingkuh Ih jadi ngarep dia selingkuh loh bagaimana Jadi selama ini pacaran udah berapa lama? Baru setahun Setahun? Gak pernah marah sama pacarnya? Belum Nah pacarnya berapa kali marah sama lo selama setahun? Gak pernah marah? Tiap hari Enggak kayaknya Sama sekali gak pernah marah ya? Ini jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang pacaran beneran atau enggak? Pacaran Oke berarti acak lagi coba Acak-acak Sampai dapet jawaban Stop Di kangenin Apa? Ada gak momen di kangenin sama orang? Ada Negan kumis lagi Hah? Bang Bang Ya Allah bang Andri gak enak sama keyboardnya no Udah bagus Gak pernah kangen sama sesuatu? Gak pernah Oh Kayaknya dia urat emosinya putus ya Cepat ketawa doang ya Balik Dia dibalik Urat emosinya Ini pasti ada Ini pasti ada Sorry duduk Silahkan Mbak Gea Ingenawari Namanya siapa? Duduk Duduknya itu loh Gila Namanya siapa? Nami Vivi Vivi? Wah ke istri gue Oke coba kita lihat ada momen apa kamu ya dalam hidup kamu Ini dia acak Memalukan Pernah gak mengalami momen memalukan dalam hidup kamu? Ya Pernah sih Banyak pernah Yang paling kamu ingat apa? Waktu jaman SMP Iya SMP dimana di Jakarta? Serang Oh diserang Diserang sama siapa? Bukan diserang Diserang Waktu jaman SMP kan lagi istirahat Biasa kan kayak di kantin itu kan rame ya Nah ada kayak solokan Ada kayak solokan Selokan Selokan Ini Sunda Cerang Banten Sunda aku ngerti ya Bahasa Indonesia nya comberan kayaknya Baru ngerti gue Terus terus Disitu kan posisinya lagi rame gitu kan Nah ada kayak kursi Terus naik jajan Nah Pas lagi kayak mesen Bang mesen Gitu kan Gimana mesennya? Bang mesen Lagi di SMP Bang mesen Bang mesen Bang mesen Lagi di kursi Jadi kayak ada meja Meja kecil Terus di atasnya itu kayak ada kursi juga Naik ke atas itu udah gitu Jatoh Kakinya masuk ke solokan Terus Posisinya kan lagi rame banget gitu kan Banyak kayak Ya banyak cutting juga Ya gitu lah Wah malu Wah malu banget Diketawain apa ditolongin sama orang-orang? Ketawain sih kayaknya Oh Ketawain di jorokin Makin malu Itu momen paling memalukan yang pernah kamu inget ya Pasti banyak lagi yang lainnya ya Ini anak-anak Bina Bangsa ini emang pengalamnya menarik-menarik sekali ya Terima kasih ya Terima kasih ya Gila banget Intro gastor loh Kalau belum puas jawabannya Berarti disikan Lalu mau usah Terima kasih banyak Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nini, Pak pake anu, pake lap. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Ini bukan kita, ini. Gini. Satu, dua, tiga. Menurut gue sih, dia berdua nih oke nih, kemisterinya nih lama-lama nih. Iya, aku langsung spacey lu. Apa? Space. Space to us.